Saya akan memaafkanmu jika kamu mau menikahi putri saya. Lalu berlang pun menjawab, baiklah semut, aku berjanji untuk tidak bermalas-malasan lagi. Terima kasih banyak. Memang aku di kelas biasa-biasa saja, tiap hari aku hanya main, tapi aku... Tapi, ih kenapa ada apel di sungai ini? Kemudian, tupanku tiba-tiba berbunyi. Setelah itu dia jalan pelan-pelan hingga dia sampai ke garis ini. Ada apa, nak? Walaupun mempunyai ide buruk, dia ingin berpura-pura ada serigala di sana. Sesampainya dia di rumah kakek tua tersebut, dia pun menghampiri kakek tua tersebut. Dan kesel sama si tikus dan ingin memakan si tikus. Wahai Umar bin Khotob, rumah saya dihancurkan, rumah saya digusur oleh pimpinan yang dimiliki oleh kawasan tersebut. Dan bertanya, wahai Bapak, boleh saya tahu Bapak sedang mencari apa? Tanya, kura-kura apakah ini semua hasil kerja kerasmu? Lalu kura-kura menjawab, ya. Syarat apa kek? Saya akan memenuhi persyaratan itu asalkan kakek pun berjalan. Si Bango datanglah ke tempat si serigala ini, ke rumah serigala. Ibu, saya izin keluar negeri untuk mencari pekerjaan karena ibu tidak. Di sana, ibu guru bertanya kepada Udin. Udin, kenapa kamu terlihat murung? Raja, syukurilah apa yang kau dapatkan. Apapun yang terjadi, syukurilah itu. Dan ia sambil berpikir-pikir, gimana ya caranya saya biar bisa sukses tapi dalam waktu jangka cepat? Iya, ibu. Aku memang berbeda. Aku spesial. Aku memiliki kulit yang sangat langka. Dino sangat marah dan dia menampar pipinya, pipi Anissa. Petak! Beruang. Iya, kancil. Hutan ini harus bernyapun menghampiri Dita ke kamarnya. Sambil dengan wajah yang sangat marah. Dita, kamu dasar anak yang nakal. Ah, mereka itu bodoh. Tak mungkin mereka bisa naik ke atas ke sini. Pikir saya kambing tersebut. Tapi saya telah menemukan caranya. Apa ini? Sebuah botol. Hai, ibu ma. Jadi orang santai aja, bu. Kita harus memperbanyak makan. Yang penting perut kenyang. Nanti aku juga belajar. Balah tersebut. Mana-mana gak ada serigala? Hahaha, kalian tertipu. Itu hanya lalu cantusak. Udah, lu. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. I just wanna wear. That's my clothes. Where's my clothes? Ayah, bukankah aku lebih tua? Aku yang lebih pantas daripada dia. Mengapa dia yang dipilih untuk menjadi... Sudah dua bulan? Haa, benar. Karena setiap dua bulan, manggisku selalu berbuah. Pokoknya dia bingung. Dan dia segera mencari-cari akal dengan cara dia mengambil buah kelapa. Monster itu berkata, mengapa kamu tetap senang walaupun aku telah mengganti emasmu menjadi... Eh, nih. Satu, dua, tiga, empat, lima. Sudah membuat kawanan para gajah itu menyerah hingga jatuh dan tertidur, terguling-guling. Dimana aku? Apa aku di surga? Sang semut pun memanggil. Kalau belalang, kau sudah bangun. Hah, ternyata kau semut. Dimana aku? Keluar kota. Karena ada sebuah studi yang ingin meneliti tentang tikus-tikus ini. Sangat kencang, sangat kencang sampai dia lupa. Itu menjawab. Oh, saya pelatih dari kem gajah ini. Kenapa bisa? Iya, karena kami disini untuk pertahanan hidup. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Pernahkan nama saya Naila Nuraziza. Bersama kameramen saya Arina Wahidiyah. Saya akan membawakan cerpen dengan judul Kesepian di masa tua. Dahulu kalah, ada dua anak kembar tinggal bersama ibunya yang sudah tua. Anak kembar tersebut kini sudah besar. Tak ada ocean, bercanda, maupun tawa di rumah nenek tersebut. Pada suatu hari, ada seorang anak perempuan berusia 25 tahun. Ia melihat nenek tersebut di rumahnya sendirian. Setelah itu, gadis tersebut menghampiri nenek tersebut. Dengan berkata... Aku nenek tersebut. Setiap pagi, aku sering mengunjungi rumah nenek tersebut. Dulu, aku sering bermain dengan Kanaya dan Kayana. Anak nenek asih. Kembar tasa iras. Pada akhirnya, aku pun mencari tahu Instagram Kayana dan Kanaya di Instagram. Setelah itu, aku menemukan Instagram Kayana dan aku memfollow-nya. Setelah itu, Kayana pun memfollow-nya aku. Setelah itu, aku menelpon keduanya. Tapi tidak ada satupun jawaban dari kedua anak tersebut. Beberapa saat kemudian, Telepon ku tiba-tiba berbunyi. Dari... Dari anaknya Nek Asih. Setelah itu, aku bercakap. Setelah itu, aku bercakap. Karena ya... Nek Asih pun menunggu kakak di rumah. Setelah itu, dilanjutkan percakapan Nek Asih dan kedua anaknya. Ditelpon. Setelah itu, Anak Nek Asih memberikan foto-foto dengan keluarga-keluarga kecilnya. Setelah itu, Nek Asih pun menjatuhkan air matanya di depan anak tersebut. Jadi, pesan moralnya adalah... Apa sih ini? Jangan seperti kacang lupa pada kulitnya. Artinya itu... Jadi, kita udah dirawat dari kecil hingga besar. Kemudian disekolahkan dan dikuliahkan oleh orang tua kita. Terus meninggali kita begitu saja di rumah sendirian. Dan sampai meninggal ya engkau lah. Nah, sekian. Terima kasih telah menonton. 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 Terima kasih telah menonton.